Intro Saudara pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Kampar menggelar kegiatan pemberian santunan kepada kaum duafa yang terdapat di kecamatan Bangkinang Kota Ketua GOE Kabupaten Kampar Ernie Hairani Lepol menyampaikan semoga santunan ini dapat sedikit meringankan beban mereka dan ia juga mengajak semuanya untuk bersama peduli Puluhan kaum duafa yang berada di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar menghadiri kegiatan buka bersama dan sekaligus pemberian santunan bagi kaum duafa yang dilaksanakan pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Kampar Kegiatan ini digelar di kediaman Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kampar Ernie Hairani Lepol yang berada di jalan sisi Ngamanga Raja, Bangkinang Ernie Hairani Lepol menyampaikan ucapan terima kasihnya atas sumbangan dari berbagai donatur dalam kegiatan ini Kegiatan ini akan terus berlanjut ke depannya dengan harapan apa yang diperbuat oleh pengurus GOE Kampar dapat meringankan beban mereka Dirinya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama peduli terhadap kaum duafa yang ada di sekitar kita Saya selaku Ketua GOE Kampar mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada donatur acara kami hari ini Ibu Triana dan Mbak Nas Kampar serta tokoh pemuda Kampar Bapak Zubri Bendang yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya ibu-ibu pengurus GOE Kampar yang sudah bersedia menyukseskan acara kita hari ini sehingga kita bisa bertemu dalam waktu yang berbahagia ini dalam waktu yang mulia ini yakni bulan kuasa Ramadan Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu undangan yang sudah bersedia memenuhi undangan kami juga ada tadi perwakilan dari Persikotim terima kasih banyak walaupun ibu ketua berhalangan hadir tapi anggotanya yang hadir juga terus rasa ibu ketua yang hadir ada dari BPUB ada dari Bayangkari juga ya ibu cantik ya ada juga dari IPB sepertinya saya kenal-kenal wajah-wajahnya ada juga dari ibu-ibu pengajian Alhidayah mana lagi ibu? ada di RWK Kampar dari Muslimat dari Salimah ya Bu Ruslina ibu ketua maaf lupa ketutupan hidupnya dari BKMT Kampar juga dari BKMT Kampar plus sekalian menjadi ustazah kita nanti untuk lebih sakranya acara kita hari ini dalam pemberian santunan ini selain kaum duafa juga diberikan kepada anak yatim piatu yang berada di seputaran kecamatan Bangkinang Kota penyerahan santunan diserahkan langsung oleh ketua GOW Kabupaten Kampar dan wakil ketua DPRD Kampar Repol serta salah seorang tokoh wanita yang juga anak kandung mantan ketua DPR RI Akbar Tanjung dari Kabupaten Kampar Anto Badai melaporkan